Intro Halo selamat malam, kamu kembali menyaksikan Lensa Indonesia Update bersama saya, Ahmad Topan. Kota wisata Bangkok, Thailand kini layaknya kota mati seiring dengan pengetatan yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Rencana dibukanya kembali sektor pariwisata yang menjadi penyumbang pendapatan nasional pun batal dilakukan. Virus corona memukul telak sektor pariwisata di ibu kota Thailand, Bangkok. Kawasan favorit wisatawan yakni Jalan Sukhomfit yang berada di pusat ibu kota negeri Gajah Putih kini sepi. Bahkan mayoritas toko yang banyak menjual perenak-perenik dan makanan khas tutup. Meski berencana untuk membuka kembali sektor pariwisatanya, namun hingga kini kebijakan pembatasan sosial tak kunjung dicabut pemerintah setempat. Saat ini, tempat perbelanjaan dan restoran hanya diperbolehkan beroperasi hingga pukul 9 malam dengan penerapan protokol ketat seperti peniadaan makan di tempat. Hingga 14 Juni kemarin, Thailand mencatatkan total infeksi corona sebanyak 199.264 orang dengan 1.466 kematian. Sebelumnya, pemerintah Thailand berencana untuk membuka perbatasannya bagi para wisatawan yang sudah divaksin. Ada pun para wisatawan yang masuk hanya boleh berada di kawasan pantai dan bar dengan waktu kunjung maksimal selama 14 hari. Namun hingga kini, belum ada keputusan pasti. Akankah sektor yang menyumbang 21 persen pendapatan nasional Thailand atau senilai 1,8 triliun baht ini akan kembali dibuka? Demikian Lensa Indonesia Update kali ini, kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya, gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak, dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Matopan, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!